Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama mulai mendistribusikan logistik pilkada ke distrik-distrik terjauh Distribusi logistik pilkada di Kabupaten Teluk Wondama mulai dilakukan khususnya ke distrik-distrik terjauh seperti Naikere Distribusi logistik itu dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 Sedangkan untuk di Kampung Oya, pendistribusian dilakukan dengan menggunakan helikopter karena tak bisa dijangkau lewat jalur darat Selain logistik pilkada seperti kotak suara, surat suara dan bilik suara alat pelindung diri berupa masker medis, baju asmat, pelindung wajah, hand sanitizer Disinfektan spire untuk menyemprot, sarung tangan dan termogan juga turut didistribusikan Ketua KPUD Teluk Wondama mulai kaya L Sanowi mengatakan Distribusi logistik ke distrik Naikere dilakukan paling utama sebab kondisi geografis di distrik tersebut terbilang berat Kita akan dilaksanakan tanggal Kari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 adalah pilkada yang penuh dengan kisah tangan yang itu menanggap dan menanggap, yaitu kecil dianggas untuk itu segala aktivitas yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2020 di Tekes pada jam 9, jam 7 pagi sampai 21 siang itu dimintai dengan protokol kesihatan penjagaan COVID-19 Sementara itu Kapol Resul Kondama KBP Yohanes Agustian Daro mengatakan pihak kemanan siap membackup seluruh tahapan pendistribusian logistik Dari KPU berpada pihak ketiga Pihak ketiga untuk didistribusikan khususnya distrik Naikere Naikere kecuali TPS OY Jadi untuk TPS OY semuanya ini awal Awal dari penerangan logistik, distribusi logistik Dalam hal ini, kami dari pihak keamanan siap mengamankan untuk distribusi logistik sampai ke TPS-TPS termasuk pada saat pelaksanaan pengumpulan suara dan nanti kembalinya sampai ke KPLN Hal senara juga turut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tulkwondama Manahin Sabarovic menyebut pihaknya turut mengawasi proses pendistribusian logistik ke Naikere Sabarovic juga berpesan agar semua pihak bisa mengedepankan netralitas dalam melakukan pengawasan Kepada pihak ketiga untuk logistik Pemilihan ini menunjukkan bahwa kita selalu penyelenggara kita siap Yang menampaikan juga jajaran pengawas pemilihan atau pemilihan baik di panas distrik PKD dan KTPPS di distrik Naikere selistik Naikere kita siap yang kami berpesan disini lalu membangun komunikasi dalam hal melaksanakan tugas masing-masing tetapi juga cara khusus untuk pelaksanaan pemilihan ini bukan ego lembaga tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama Sesuai data yang dihimpun Kaswari Channel pihak ketiga yang mendistribusikan logistik Pilkada Tulkwondama ke distrik Naikere adalah Sivi Fagita Berkah Mandiri Dari Kabupaten Tulkwondama Sofirum Kore mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!